Sosok Luis Mila Aspas belakangan jadi perbincangan hangat. Di kalangan pecinta sepak bola tanah air, arsitek asal Spanyol tersebut didapuk PSSI menukangi timnas Indonesia level senior dan U22. Rekam jejak pelatih kelahiran Teruel, Spanyol, 12 Maret 1966 terhitung mentereng. Saat aktif bermain ia sempat berkostum Barcelona, Real Madrid, dan Valencia. Di dunia kepelatihan kiprahnya terhitung apik. Ia membawa timnas Spanyol U21 jadi jawara Piala Eropa U21 2011. Ander Herrera, Juan Mata, Thiago Alcantara, David De Gea adalah anak didik Luis Mila. Mila cukup berpengalaman memegang timnas belia negeri Matador. Ia sempat jadi pelatih Spanyol U19 tahun 2008 sampai tahun 2010, U20, 2009, U21, tahun 2010 sampai tahun 2012, dan U23, 2012. Pelatih yang saat merumput berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut. Berkesempatan melatih tiga klub Spanyol, Getafe, Asistan, Lugu, dan Real Zaragoza. Sebelum ke Indonesia ia sempat bertualang ke Arab Saudi dengan menjadi pelat Al Jazeera. Mila diharapkan menularkan filosofi sepak bolanya ke Indonesia. Jadi pelatih timnas Indonesia bukan pekerjaan muda bagi Mila. Indonesia mengalami kemarau panjang prestasi di persaingan sepak bola internasional. Terutama di level Asia Tenggara. Setelah menjadi juara SEA Games 1991, tak ada lagi trofi yang didapati merah putih. Tugas pertama Luis Mila adalah memimpin skuad timnas Indonesia U22 di SEA Games 2017. Yang akan dihelat pada bulan Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!